BAM Indonesia memperketat pengaturan terhadap pelaku kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau KUPFA-BB, yakni Money Changer. Terhitung paling lambat 7 April 2017, seluruh Money Changer wajib sudah memiliki izin beroperasi. Pengaturan perizinan KUPFA diperlukan untuk memudahkan pengawasan kegiatan penukaran valuta asing. Dikarenakan Money Changer merupakan alternatif selain bank yang memperjualbelikan uang kertas asing dan cek pelawat. Hal tersebut juga untuk mencegah dimanfaatkannya KUPFA dalam kegiatan pencucian uang, pendanaan teroris, atau kejahatan lainnya. Kami akan menghimbau kembali untuk bank KUPFA yang belum berizin. Kami sudah memberikan masa transisi untuk perizinan bagi KUPFA yang belum berizin. Sehingga kami harapkan bahwa mereka dapat memanfaatkan waktu untuk selama 6 bulan yang kami hitung. Sejak 7 Oktober sampai 7 April untuk segera mengajukan kepada Bank Indonesia. Dan tentu saja disampaikan tidak ditarik biaya tentunya ya. Untuk mendapatkan izin beroperasi, pemilik usaha Money Changer cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada BI dengan melampirkan dokumen izin usaha. BI akan menindak tegas Money Changer yang belum memiliki izin, berupa rekomendasi penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Terkait tindakan tersebut, BI telah memiliki nota kesepahaman dengan Polri, Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk melakukan penertiban terhadap KUPFA-BB tidak berizin, yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang.